Apa maksudnya nih, paman ini petantang-petenteng di acara si otan? Situ oke! Hmm, kalau yang ini bolehlah sombong sedikit, otot dan badannya memang besar. Tapi udah nih segini doang, gak ada lagi nih yang lebih besar dari ini. Oke deh kalau gak ada, yaudah kenali nih sobat otan si sapi. Lihat teman, paman-pamannya pada bingung. Wajarlah kalau bingung, habis otot si sapi ini memang gede banget. Ya iyalah, gak fitness sama diet aja ototnya bisa besar begini. Teman di rumah, sapi berotot yang sedang kalian saksikan ini adalah sapi berkinis Belgian Blue. Sapi ini memang punya otot yang luar biasa. Mungkin bisa dibilang hewan paling berotot yang pernah otan lihat. Gimana enggak ototnya menyembul di mana-mana? Mulai dari bahu, punggung, pinggang, hingga pantat berotot semua. Atau istilah ilmiahnya double muscles alias otot ganda. Tapi kenapa bisa sampai begitu ya? Jawabannya karena mutasi gen, teman. Sapi Belgian Blue dari sananya memang ukurannya sudah besar. Kira-kira kalau ditimbang, sapi yang diberi nama Sri Kandi ini beratnya berapa ya? Sudah ada paman sagiman yang dibantu Katia dan Kak Resi nih, teman. Menggiringnya perlu perjuangan ekstra ya. Kalau timbangan sapi, bentuknya seperti ini, teman. Mari kita lihat berapa beratnya. Wah, 474 kilogram, teman. Hampir setengah ton. Gede banget. Padahal umur sistri Kandi ini belum genap satu tahun loh. Wah, wah, wah. Waduh, sapinya lari lagi. Ternyata susah diprediksi ya. Kamu ini maunya apa sih, sob? Ayo Katia, tarik. Eh, awas diseruduk. Duh, otan jadi was-was kalau kayak gini caranya. Tuh, lihat. Lari-lari lagi sapinya. Kata paman petugas di sini, si lembu ini kegirangan, teman. Soalnya jadwal dia keluar kandang memang gak tiap hari. Jadi, begitu sapinya digembala keluar kandang, sobat otan ini langsung seneng banget. Oh, begitu rupanya. Tapi otan baru tahu nih, kalau sapi ternyata larinya cepat juga ya. Loh, 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 loh. Paman angkuh ini ngapain nongol lagi di acara otan? Ada paman sagiman juga. Oh, otan tahu. Kalian mau tukeran kostum kan? Jadi gini, teman. Otan mau bikin uji coba. Gimana sih kalau baju yang biasa dipakai sama pawang sapi, yang di paman sagiman ini dipakai sama orang lain, yaitu paman taka? Soalnya nih, sapi kan mengenali pawangnya dari bau tubuhnya. Hmm, mari kita lihat. Nah, sekarang kita panggil sapinya. Perhatikan. Wah, ternyata sapinya tetap mendekat ke arah paman sagiman ya. Keren. Jadi, teman, kendati sapi mengandalkan indera penciuman untuk mengenali sesuatu. Namun, untuk beberapa hal seperti mengenali pawang, mereka ternyata mengandalkan juga daya ingat, teman. Good job, Sok. Selain Sri Kandi, di sini juga ada sapi Belgian Blue lain yang gak kalah besar. Namanya Arimbi. Keduanya sama-sama sapi betina. Sapi-sapi Belgian Blue ini memang diternak untuk diambil dagingnya, teman. Yap, sapi bebe memang termasuk sapi pedaging. Cuma saat ini, daging sapi Belgian Blue belum ada yang dijual di pasaran. Rencananya, baru pada 2022 nanti, daging sapi berotot ini bisa dipasarkan ke masyarakat. Waduh, masih lemah dong ya. Wah, sapinya lagi pada mimi cucu. Lucu ya, minum susunya pakai dot. Ini adalah anakan Belgian Blue yang berumur 3 bulan, teman. Woyah, otan hampir lupa. Kita sekarang lagi ada di Balai Embryo Ternak Cipelang yang terletak di Bogor, Jawa Barat, teman. Di sini jumlah sapi Belgian Blue-nya ada hampir 15 ekor. Nah, mumpung lagi dimandiin. Coba Kak Tia dan Kak Resi cari tahu, apakah otot si lembu ini memang beneran keras atau malah sebetulnya lembek. Nah, ayo dipegang sambil mandiin. Gimana? Woyah, benar-benar. Coba deh, kamu pegang yang sebelah situ. Sama sih. Ya, padat. Yap, si bongsor ini memang sapi istimewa, teman. Makanannya pun mesti spesial. Bukan sekedar rumput, tapi dicampur dengan daun jagung dan konsentrat. Tuh, lihat. Lahap banget kan makannya. Makannya nggak heran, kalau dalam 1 bulan, beratnya bisa nambah 30 kg atau naik 1 kg tiap harinya. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah.